55. Tuan Hammer terlalu memuji, tidak ada batasan di dunia pengobatan. Aku mengagumi kemampuan medis aula obat sejak lama. Jensen tersenyum tipis. Tuan Hammer, bisa bicara sebentar? Terima kasih, not Jensen. Reagin tahu Jensen tidak ingin merusak papan nama aula obat, jadi ada beberapa hal yang tidak pantas disampaikan di hadapan pasien. Dia mempersilahkan Jensen masuk ke ruang dalam, setelah masuk dia berkata dengan penuh wibawa kepada Mulin. Mulin, berlutut. Ayah, aku. Mulin sangat tidak puas, wajahnya memerah karena marah. Jangan pikir ayah tidak tahu bahwa kolera di RS rakyat sebenarnya tidak ada hubungan denganmu, dengan kemampuan medismu, apa mungkin ayah tidak tahu? Reagin berkata dengan marah, kalau aku tidak salah, penyakit kolera ini disembuhkan oleh not Jensen. Berapa kali aku harus katakan, seorang dokter harus selalu berpijak pada kenyataan, jangan terlalu mementingkan kehormatan palsu itu, asalkan memiliki kemampuan, untuk apa takut orang lain tidak menghormatimu. Sekarang kamu malah terbalik, langkahmu tidak mantap, berpikir untuk mencapai kesuksesan dalam satu langkah, dan bahkan tanpa malu, malu merebut prestasi orang lain. Tubuh Mulin gemetar, dia akhirnya menundukkan kepalanya dan berkata, Ayah, aku tahu aku salah. Cepat minta wartawan datang dan jelaskan keseluruhan ceritanya, jika tidak, kamu bukan lagi putra keluarga Hammer. Sebagai keluarga pengobatan tradisional, Reagen memiliki persyaratan ketat untuk putranya. Tuan Hammer, masalah ini selesai sampai di sini saja. Masalah kolera, baru saja kita berhasil menenangkan orang-orang. Jika ada konferensi pers lagi, itu pasti akan menyebabkan beberapa masalah. Jensen tiba-tiba menyela. Terlebih lagi, aku kesini bukan demi nama, tetapi demi Pak Eddie. Mungkin dia memiliki kemampuan medis yang teterbatas untuk penyakit kolera, tetapi dia telah menganggap pasien sebagai tanggung jawabnya sendiri sepanjang hidupnya, benar, benar tidak pantas menertawakan, mendesak, dan memandang rendah dia seperti ini. Seluruh tubuh Reagen terguncang, dia maju dan membungkuk kepada Jensen. Nak Jensen, aku tidak menyangka kamu benar, benar datang kesini demi Pak Eddie. Keterampilan medis kamu, dan etika kamu dalam dunia pengobatan, membuatku merasa malu dan kagum pada kamu. Joseph dan yang lainnya juga merasa sangat hormat dan kagum, mereka tahu bahwa Jensen, lah dokter sejati. Mulin, kamu lebih tua dari Jensen, keterampilan medismu tidak sehebat dia, tetapi kamu berangan, angan terlalu tinggi, tidak punya kerendahan hati sama sekali. Dalam hal ini, kamu harus banyak belajar dari Jensen. Reagen kembali memandang Mulin dengan penuh wibawa. Mulin sangat tidak terima dimarahi, tetapi ayahnya sudah berkata begitu, apa yang bisa dia lakukan? Mengenai masalah Pak Eddie, kamu harus mengunjunginya sendiri. Jika dia tidak mengampuni kamu, kamu tidak boleh kembali ke aula obat seumur hidup ini. Selain itu, mengenai fitnah kepada Pak Eddie, kamu harus mengundang wartawan datang dan bersihkan nama Pak Eddie. Ayah, aku mengerti. Mulin berkata sambil menunduk. Melihat Mulin yang mengakui kesalahannya, Reagen akhirnya tidak lagi menegurnya. Dia memandang Jensen dengan puas. Di masyarakat sekarang ini, pengobatan tradisional semakin menurun. Setiap pasien percaya pada pengobatan barat, dan hanya ada beberapa dokter TCM yang terkenal di setiap daerah, ini adalah kerugian negara kita. Sekarang melihat pengobatan tradisional sudah ada penerus, aku sangat senang. Tuan Hammer, jangan khawatir. Pengobatan tradisional pasti akan berkembang dan terkenal di seluruh dunia. Jensen tersenyum. Betul sekali. Sekretaris Joseph pun tersenyum dan menganggup. Dalam pengobatan barat zaman sekarang, segala jenis penyakit diperiksa dengan peralatan. Setiap pergi ke dokter, selalu dikelilingi peralatan medis, dan naik turun di beberapa lantai. Aku sangat berharap suatu hari nanti, metode utama negara kita dalam memeriksa penyakit tetap adalah mengutamakan pengobatan tradisional. Dia menghela nafas, lalu berkata, Dick Jensen, aku punya sebuah permintaan, tidak tahu apakah adik bisa bantu. Melihat keterampilan medis Jensen yang luar biasa dan usianya yang masih muda, dia memanggil Jensen sebagai adik. Pak Joseph, jangan berkata seperti itu, selama berkaitan dengan pemeriksaan penyakit, jangan bilang bantu, aku pasti akan berusaha semampuku. Jensen tersenyum dan menganggup, mengamati Sekretaris Joseph dari atas ke bawah, dan tiba-tiba bertanya. Kekhawatiran Pak Joseph seharusnya berkaitan dengan masalah keturunan. Hal seperti ini pun kamu bisa tahu? Sekretaris Joseph kaget. Pengobatan tradisional sudah turun-temurun, ada konsep melihat, mendengar, bertanya, dan memeriksa denyut nadi. Sebagai dokter, harus bisa mengamati terlebih dahulu. Jensen menganggup. Aku lihat alis Pak Joseph lebar dan tidak berekor, ini adalah bentuk wajah tidak punya keturunan, itu sebabnya aku berani mengatakan ini, dan ginjal Pak Joseph rusak dan kekurangan air, seharusnya pernah terluka ketika masih muda. Kamu benar. Sekretaris Joseph menghela nafas. Waktu aku muda, aku bekerja terlalu keras, pernah terluka ketika di pedesaan, sehingga membuat tubuhku tidak sehat. Tubuh Pak Joseph bisa disembuhkan secara perlahan. Kurasa masalah serius ada pada Bu Joseph, begini saja, aku akan mencoba meluangkan waktu untuk mengunjungi rumah Pak Joseph. Setelah berbicara dengan Joseph, Jensen pamit. Dia datang ke sini hari ini demi Pak Eddie, dan tujuannya telah tercapai. Kembali ke rumah, Jensen memandangi villa mewah itu, hatinya merasa kosong. Dia mengeluarkan ponselnya, tetapi menemukan bahwa Elena tidak meneleponnya sama sekali, mau tidak mau dia merasa kecewa. Dalam beberapa hari ke depan, Jensen tidak pergi kemana-mana, hanya beristirahat di rumah. Dia diam-diam menghela nafas, untungnya, Tuan Muda Niko memberinya sebuah villa. Kalau tidak, dia tidak akan punya tempat tinggal setelah diusir dari keluarga Lawrence. Oh ya, entah bagaimana kabar Bibi dan kakek? Jensen tiba-tiba teringat keluarganya, rumahnya juga di kota Asmenia, tapi di sebuah kota terpencil. Dia jarang pulang setelah lulus SMA. Kering-kering-kering. Pada saat ini, telepon berdering, Jensen melihat nomor telepon itu, ternyata nomor tidak dikenal. Halo, ini kakak Ipar. Ini Diana. Ibu mengalami kecelakaan mobil di sini, dan kakakku sedang bekerja, tidak bisa dihubungi sama sekali. Itu adalah suara Diana. Di mana? Jensen langsung menyetir ke sana setelah menutup telepon. Di jalan Florida, ada sebuah Tiana yang diparkir di sini. Diana dan Mai bersembunyi di dalam mobil. Seluruh badan mereka gemetar ketakutan. Ingin melarikan diri setelah menabrak orang? Aku beritahu kalian, kaki sahabatku patah karena ditabrak oleh kalian, jika tidak membayar beberapa miliar, kalian jangan berharap bisa pergi. Di luar mobil, ada beberapa pria yang berpakaian norak, memegang batang besi di tangan mereka sambil terus memukuli pintu mobil. Bu, bagaimana ini? Panggil polisi saja. Wajah Diana pucat. Aku sudah menabrak orang, jika panggil polisi, aku akan masuk penjara. Mai juga berbeda dari sikapnya yang biasanya galak, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Sebelumnya, dia dan Diana pergi keluar untuk membeli beberapa barang, tetapi baru saja mobil mereka melewati tempat ini, tiba-tiba seorang anak muda keluar dari jalan. Meskipun dia telah berusaha untuk mengerem, tetap saja menabrak anak muda itu, dan kemudian sejumlah orang yang tampaknya adalah preman bergegas keluar mengepung mereka dan ingin mereka membayar ganti rugi. Jarang ada orang di daerah jalan Florida ini, ada beberapa desa di dekatnya, konon penduduk di desa, desa ini biasanya sangat kejam, bahkan bisa saja membunuh orang, tentu saja mereka ketakutan. Sialan, keluar! Di luar mobil, seorang pria bertato berteriak. Jika masih tidak keluar, aku akan membunuh kalian. Tetapi pada saat ini, sebuah Lamborghini biru melaju di kejauhan, dan kemudian seorang anak muda keluar dari mobil. Kakak Ivan, ada yang datang? Seorang preman mengingatkan dengan suara rendah, melihat pihak lain mengendarai mobil sport mewah, sepertinya latar belakang pihak lain ini tidak biasa. Bu, lihat, kakak ipar sudah datang. Di dalam mobil, Diana tersenyum senang setelah melihat anak muda itu. Mai juga seperti bertemu penyelamat hidup, untuk pertama kalinya, dia merasa menantunya ini begitu imut. Bu, Diana, apa yang terjadi? Jensen melirik para preman ini, lalu berteriak ke dalam mobil. Keluarlah, ada aku di sini, tidak akan terjadi apa, apa. Keluarlah, ada aku di sini, tidak akan terjadi apa, apa. Keluarlah, ada aku di sini, tidak akan terjadi apa, apa. Terima kasih.